DPRD Provinsi maupun Kabupaten, Kota, Sesulawesi Selatan Masih diikuti oleh 77 peserta, yang terdiri dari 7 anggota fraksi DPRD Sulsel dan 70 anggota fraksi DPRD Kabupaten, Kota. Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Alfian Malarangeng, serta anggota fraksi Demokrat DPR RI, Selisa Nuracadiana, Dina Lorenza, dan Lucy Kurniasari. Selain itu, turut hadir dua mantan anggota DPR RI yang kini maju dalam Pilkada Serentak 2024, yaitu calon wakil wali kota Makassar alias Mustika Ilham dan calon wakil Bupati Luwuh Muhammad Devi Bijak, acara ini juga dihadiri oleh Ketua DPC Partai Demokrat Sesulawesi Selatan. Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel, Nimatullah, menegaskan tiga poin penting dalam orientasi ini. Poin pertama, orientasi ini bertujuan untuk membekali anggota DPRD, terutama yang baru, dengan pengetahuan mengenai ideologi dan struktur partai, serta mekanisme kerja di legislatif. Nimatullah menegaskan bahwa anggota fraksi Demokrat di DPRD Kabupaten, kota tidak boleh meninggalkan daerah mereka tujuh hari menjelang pemungutan suara pada Pilkada 2024. Sebagai bagian dari orientasi, para peserta juga akan diberikan materi khusus yang meliputi keterampilan publik speaking, teknik berpakaian profesional, serta kemampuan menyampaikan pendapat secara efektif. Kita mau membekali dan merepressing kapasitasnya anggota DPRD, apalagi ini kan hampir 50 persen baru. Dia harus dikenalkan ini ideologi partai, ini struktur partai, begini cara kerja partai. Kemudian yang kedua, memang kita juga ada materi bagaimana mereka, sebentar ada instruksi, Jadi tujuh hari menjelang pilkada, tidak boleh anggota DPRD meninggalkan kabupaten kota itu. Harus dia mengupayakan langkah apapun untuk memenangkan kandidat yang kita usah. Itu penting, kemudian kita ada materi khusus soal publik speaking, kita bayar mahal itu, lembaga konsultan, publik speaking, cara berpakaian, karena kita mau anggota DPRD khususnya itu punya kemampuan menyampaikan pendapat, kemampuan mengelaborasi data, dan penampilannya tidak bikin malu. Nimatullah juga mengingatkan pentingnya disiplin dalam menjalankan tugas legislatif. Ia menegaskan bahwa ketua fraksi harus secara reguler melaporkan kehadiran anggotanya dalam rapat-rapat penting, seperti rapat komisi, pansus, dan badan-badan legislatif lainnya. Ula juga menekankan pentingnya melibatkan struktur partai dalam setiap kegiatan reses, tak hanya itu, anggota DPRD fraksi Demokrat juga diminta untuk memiliki desa binaan yang menjadi basis suara mereka. Hairuddin Fajar TV, Fajar Radio melaporkan.